Beginilah kondisi siswa sekolah Filiap yang mulai beroperasi sejak 4 tahun silang. Dengan berbagai keterbatasan penunjang pendidikan, puluhan siswa ini tetap bersemangat mengejar harapan dan mimpi-mimpinya. Jangankan untuk memikirkan kelengkapan pendidikan, fasilitas utama seperti gedung sekolah tak layak disebut sebagai sekolah. Lihat saja bagaimana ruangan berukuran 9x3 meter ini dimanfaatkan untuk mengajarkan 37 siswa didik yang ditampungnya. Tenaga pengajarnya pun hanya berjumlah 3 orang saja. Jumlah tenaga pengajar jauh dari cukup setelah 3 orang guru lainnya mengundurkan diri hanya karena persoalan finansial. Jadi sampai sekarang kita belum mendapatkan BSM atau 4 tahun. Apalagi ini juga bergantung dari kuliah yang sediakan. Kalau ada gaji ketua yasan ya kita dibagi sama sahabat orang. Untuk menyelamatkan generasi penerus ini meraih mimpi-mimpinya, kepedulian dari berbagai pihak sangat diharapkan. Mahirudin salah satu guru di sekolah ini mengaku sudah berusaha mencari donasi ke lingkup pemerintah dan swasta. Hampir putus asa, akhirnya usaha Mahirudin ini pun berbuah manis. Manajemen hidup hotel Mataram belum lama ini berkontribusi memberikan perlengkapan sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Manajemen hidup hotel mengaku memberikan bantuan dan memanfaatkan momen hari jadi City Hotel ini yang ketiga. Selain perlengkapan hotel, manajemen hidup hotel juga menjembangkan satu paket handuk mandi untuk para siswa dan siswi. Pihak manajemen hidup hotel Mataram berharap di masa yang akan datang bisa memberikan kontribusi yang lebih dari yang sudah ada saat ini. Selain memberikan bantuan perlengkapan sekolah, manajemen hidup hotel memberikan pengarahan dan memberikan kata-kata semangat belajar untuk para siswa dan siswi untuk mengejar mimpi-mimpinya. Dan dengan kegiatan ini, hidup hotel berharap setiap siswa dan siswi dapat mewujudkan mimpinya masing-masing. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV. Terima kasih telah menonton!